Prodia Podcast Well 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 Wellness Lifestyle Jangan dibakar Jangan dibakar Karena masih ada beberapa episode lagi Alhamdulillah Diundang lagi Oke Kali ini Langsung aja Kali ini spesial Karena Kami disini Bang Dul Spesial telurnya 2 Spesial telurnya 2 Iya Pake gaji Oke Aduh kenapa jadi pake gaji Disini Kami hadirkan Dokter Dika Halo Yang sangat eksis di Belantika Dunia Belantika Musik Indi Aduh Kemarin manggung disinkronize ya Dokter Dika Enggak Oh enggak ya Oh enggak ya Oh enggak ya Disini Dokter Dika Pokok Brok terimakasih banyak Berkenan dok hadirin sini ngobrol-ngobrol Karena Ada topik-topik sebenarnya yang Kayaknya enak diobrolin sama Dokter Dika Iya Terimakasih juga nih Bang Dul Udah diundang juga sama Prodia Nih senem banget Yang bisa ngobrol sama Sobat Prodia Mansap Yuhuu Nah Dokter Dika pasti ke lokasi ini Ada perjalanan dong Ya pasti tiba-tiba pake Pintu Kaman saya Tidak ada Belum diciptakan Itu brand ya Sensor aja nanti ya Sensor aja Sensor aja Kat aja Kak Aman Di perjalanan Ngerasa ngasih dok belakangan ini kita Ada Udara itu kayaknya Kita liat langit agak butek gitu Iya itu dia Makanya sekarang kalo kita ngeliat gedung tuh Warnanya jadi abu-abu semua Iya Sakan-akan kayak semesta Itu Memberikan efek blur Aduh Itu anak indie banget kayaknya Kopinya mana kopinya Kurang Kopi hitamnya gak ada Sama gitaran Iya gitu Udara kayaknya rasa-rasanya Lagi Ga enak gitu Bener banget Nah pengalaman dokter Dika selama perjalanan disini Udara kurang menyenangkan gini gimana dok? Jadi Alhamdulillah gue kemari gak naik pick up terbuka ya Gue gak naik pick up tau kan Biasanya buat ibu-ibu tuh kalo kemana-mana Pake pick up terbuka Gue enggak Jadi Sebenernya gak berasa cuman gini bang Tur ya Dan sempur dia Kalo misalnya gue lagi sepedahan Terasa banget Asli Kalo lagi goes nih kan gue goes Kadang indoor kadang outdoor Begitu gue goes outdoor itu Ngorokan gue enak banget Gatol banget Kayak abis makan gorengan tiga Asli Gak enak banget tuh Gatol Borengan tiga tapi waktu bayar Bayarnya empat Karena gue dari maaf-maaf Lupa ya lupa Mantap sekali biasanya orang-orang Hitungnya kurang dong Karena gue support UMKM Asli Maju kan UMKM Indonesia Gokil Jadi kesana gak ada omongannya Tapi intinya gitu Gue ngerasa kayak sekarang Gini gue punya asma Gue punya asma bang Jadi ini FYI gitu ya Kalo kata anak jasel Jadi gue tuh punya asma Dan jarang Jarang kumat Jadi gue Akan kumat kalo gue kena flu berat Oke Tapi memang yang gue rasain adalah Kalo gue lagi goes panjang Kayak kemarin gue goes 2 jam gitu kan Asma gue kayak mau kumat Tapi alhamdulillah gak sampe kumat Jadi udah mulai gatel Udah mulai batuk Tapi akhirnya gue paling Ya gue minum air banyak gitu kan Kemudian gue istirahat cukup Ya gak jadi Tapi udah bener-bener Emang gak bener nih Udara nih sekarang Bener-bener Terasa banget gak bener nih Banyak juga rekan-rekan kita Mungkin punya keluhan yang kurang lebih sama Kayak dokter ya Mungkin memang Mereka Bukan pengidap asma gitu Iya Tapi tetep Kerasa juga impactnya Tiba-tiba Karena batuk kita udah tipe-tipenya dok Gimana gitu Tipe-tipe batuk Tipe-tipe batuk Tipe-tipe batuk Pertama batuk karir Gimana batuk karir Gimana batuk karir Ada batuk karir begitu ngapain Tidak membantu karir anda Tidak 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 Ada batuk ucul dok Gimana batuk ucul Gitu Ada lagi Batuk beneran Itu real Batuknya real Ada juga Batuk ini batuk yang paling kurang ngajar dok Gimana Lu udah dibilangin Masih gak ngerti Batuk banget deh lu Batuuu Oh batu ya Waduh Ya sebut tangan buat usaha Gimana kita hargain dong Sebut tangan buat usaha Kita berusaha disini Oke Tanpa berlama-lama Ya Batuk-batuk tadi Akibat daripada mungkin Efek dari cuaca yang buruk Polusi udara dan lain sebagainya Betul Kita ngomong batuk pilek gitu ya dok Batuk pilek Ini juga mungkin Kalau masyarakat Indonesia khasnya Ketika ngalamin yang namanya Pada umumnya Orang biasanya nyebut Masuk angin Engjin Masuk Gak mungkin kalau kita kemasukan mesin Oh iya Keselek kalau kemasukan mesin Nah masuk angin atau biasa Warga-warga sekarang bilangnya Enter win Gitu dok Sebenarnya Masuk angin atau enter win itu Secara medis itu Ada gak sih dok Oke Pertama sih gue mau Apa Sampaikan bahwa daripada kena masuk angin Mendingan masuk tentara ya Lebih apa ya Kayaknya lebih gagah gitu Lebih iya dong Lebih gagah dan Memberikan kontribusi nyata terhadap negara Itu dia kan Bila negara Tapi gini ya Di medis itu sebenarnya gak ada Oke Istilah masuk angin itu Merupakan istilah Awam aja Pernah gak sih Misalnya Bang Tull nih Datang ke internis gitu kan Di ronsen Wah angin semua nih Gak pernah Gak pernah Ada asap gitu ya Iya gak pernah Kelebihan oksigen gitu Atau ke prodea gitu Bisa contoh gitu kan Hasil labnya anginnya Hiperanginemia Gak Jadi gak bisa Gak bisa Jadi kalau kita bilang Sebenarnya angin itu gak bisa masuk dalam tubuh kita Jadi somehow gak tau kenapa dari zaman dulu kala gitu Orang tuh seneng banget ngalahin angin Padahal kalau kita ada gejala ini Misalnya pertama apa Gereges-gereges Gereges-gereges Meriang-meriang Itu tanda infeksi Sampai ada hari gereges nasional tuh dok Apa tuh Itu hari Saking batuk milu-batuk milu kayak gitu Hari gereges itu Ada pelacetannya apa tadi Tapi dia gini Kalau kita bicara gejala kayak meriang-meriang Gereges Atau demam sekalian gitu ya Atau pegel-pegel Itu tuh biasanya adalah sebuah gejala virus Infeksi virus Virusnya dari mana aja bisa Dari pernafasan bisa Macem-macem lah Pencernaan juga sama Jadi sebenarnya Bukan karena angin Tapi karena virus itu sendiri Yang bikin orang jadi merasa gejala-gejala Ada lagi yang bilang yang namanya masuk angin itu Kalau kembung Atau mual Atau bahkan sampai muntah-muntah Ini seringkali adalah sebuah gangguan lambung Oke Yang mana gangguan lambung ini seringkali misalnya Pada orang-orang yang sedang stress Oke Telat makan Oh ini penyakit yang lagi nge-pop juga jaman serang Apa lagi? GERD katanya Oh iya bener Bener Penyakit jaksel itu Oh iya Karena memang anak jasel stressnya tinggi Karena memang hobinya anak jasel adalah Overthinking dan anxiety Oh Karena gitu Karena emang anak jasel kan lekat dengan mental issues Iya bener Mental health issues Bener bener Jadi memang seringkali Sepaknya sama GERD Nah GERD ini sering banget di Apa Di orang ngomongnya Oh ini masuk angin nih Karena sering bertahak kan Mungkin itu juga tuh Karena kalau misalnya orang lagi masalah lambung Kan sering bertahak ya Tahu artis yang sering bertahak? Artis yang sering bertahak Alditahak Aduh alditahak Akhir jauh banget Wak waw Oh maaf Gantian sayang usaha tadi barusan Jadi Alevi Prodia Alevi Dokter Dika Oke lanjut Oke Jadi kalau misalnya kita bicara Orang bertahak itu sebenernya bukan udara Masuk terus akhirnya bisa keluar Engga Tapi si lambung ini dia Karena sedang bermasalah Dia menghasilkan gas lebih banyak Oke Sehingga begitu dia Sudah cukup banyak Dan mungkin terstimulus dengan adanya pijetan Keraukan Dia keluar tuh si gas pencernaan ini Oke Jadi bukan udara dari luar gitu Engga Emang dari dalam udah ada Dikerok Tadi Dokter Dika justru mention Apa Memang Masuk angin atau tadi Gas Gas yang sebenernya Muncul banyak di dalam Perut kita Solusinya Adalah Dikerok Iya Jadi Kenapa banyak orang yang suka ngerok Karena mungkin awalnya begitu Dia kerok Keluar nomor voucher Aduh Bisa dituker nih sama yang lain Tapi Akhirnya apa Jadi sebuah kebiasaan Dan memang Sebenernya secara sainsnya gini Begitu orang itu dikerok Dia akan memancing hormon endorfin Oke Nah Hormon endorfin ini akan bikin nyaman Akan bikin seolah sembuh Seolah sembuh Seolah sembuh Karena apa? Tubuhnya ngerasa lebih enak Oke ya Belum lagi kalau misalnya kan orang Kalau habis dikerok kan Biasanya kan dipijit gitu kan Apa namanya Itu akan merangsang yang namanya Hormon Eh bukan hormon Searaf para simpatetik Yang disitu tadi yang akan memancing si gas buat keluar Jadi Tadinya perutnya begah Jadi agak lebih enak Karena si gas yang keluar Oke Jadi memang Sebenernya bisa dibilang yang namanya ngerok dan ngepop Oh enggak dong Ngerok biasanya ngepop mau ngedang Jandre jadinya Jadi jandre Bisa kalau orang ngerokin atau pijit Itu emang lebih ke arah Menyamankan aja gitu ya Jadi bikin nyaman Padahal kalau misalnya tadi kita bicara virus nih Begitu orangnya gerges-gerges Meriang Dia kena infeksi virus sebenernya kan Mungkin virusnya masih disitu Tapi karena dia ngerasa enak kan Oh iya bener ya abis dikerok gue Sembuh nih Karena mikirnya anginnya keluar Coba ya teman-teman sobat pro dia mungkin bisa cobain deh Kalau memang bener ngerokan itu Atau kerokan itu Mengeluarkan angin Kan gitu katanya kan Betul betul Kalau kita kerokan anginnya keluar gitu Coba dah Anginnya Coba dah abis kerokan gitu kan Pada berendem di bak mandi Apakah ada gelembung-gelembung Kan kalau ban bocor gitu kan Bener bener Mendiagnosis ban bocor Mendiagnosisnya kan gitu kan Iya bener bener Tukang tambal ban iya dong ya.. jadi kita masukin kebuk, kan ada blablablabegitunyya kan, nah kalo misalnya orang Kerokan keluar angin harusnya keluar begitu juga dong mungkin tipis-tipis. enggak, enggak, enggak bakal ada.. bocor ausnya kan keliatan di air mah.. jadi enggak.. ini kita bisa bilang sebenernya adalah memang enggak ada hubungannya anginnya enggak keluar dari situ jadi memang sebenarnya kalo kita bilang yang namanya Kerokan.. saya enggak ngelarang Kerokan ya.. makanya, bahkan saya pun kadang kalo misalnya lagi pengen mancing endorfin dan ini.. kadang minta dipijit, dikerok gitu, sometimes time tapi yang perlu diingat adalah kalau kita ngerasa gereges-gereges kita lebih mikir lebih lebih komprehensif lah bahwasannya memang mungkin imun gue lagi drop ada virus di tubuh gue mungkin gue jangan keliuran dulu dan sebagainya gitu sobat Prodia tapi keren juga tadi ya dari penjelasan dokter mungkin kita bisa mengutip untuk kalau alasan mau dikerok ngapa yang dikerok ini supaya bisa mengaktifkan endorphin supaya gas-gas di luar iya secara panah kemarin kemarin memang di acara festival musik yang baru dihelat itu waktu musisi yang menyanyikan lagu itu semua pada nyanyi itu oh iya emang asyik banget lagu itu kayak bikin muasabah kalau orang oke oke lanjut masuk angin tadi iya apakah benar gara-gara perubahan suhu yang ekstrim kayak misalnya kita hujan-hujanan gitu kan kayak model-model video klip gitu kan ya India ya betul betul atau justru karena kayak suasana polusi udara kayak jaman sekarang ini gini-gini jadi memang kalau polusi pertama dia bisa banget menurunkan imunitas karena kan dengan adanya polutan-polutan yang masuk dalam seluruh nafas dia bakal melemahkan benteng pertahanan kita jadi untuk virus masuk jadi lebih gampang polusi jadi iya nah kalau hujan-hujanan ini juga termasuk itu bisa gue bilang mitos sebenarnya bang karena gini ya yang namanya suhu dingin itu memang dikatakan bisa menurunkan imunitas tapi dinginnya tuh dingin yang cukup ekstrim kalau cuman dingin hujan di Jakarta kan nggak jauh beda kan gitu dan kalau bicara tadi misalnya kita ngomonginnya batuk pilak yang memang sebenarnya karena virus kan di dalam air hujannya nggak ada virusnya jadi sebenarnya ya tadi kalau gue sih sebenarnya gue termasuk orang yang nggak percaya bahwa hujan itu bikin penyakit kalau gue jadi kalau misalnya kalau hujan itu kadang-kadang gue bahkan ngajak anak-anak gue untuk hujan-hujanan tapi gue nyanyi aduh enggak enggak gue bukan orang tua seperti itu enggak enggak gue ikut juga gue even gue kadang-kadang gue sama anak gue hujan-hujanan bareng and that's okay nggak apa-apa karena ya tadi gue percaya bahwasannya dalam air hujan itu nggak ada virusnya oke setelah itu juga kemudian gue juga make sure anak gue dalam kondisi imun yang baik jadi kalau memang apes ketemu virus di luar ya dalam kondisi yang sehat insya Allah ya nggak apa-apa jadi sebenarnya masalahnya bukan hujannya bukan apa namanya airnya tapi memang ya virus yang namanya orang batu pilak yang memang sampai demam segala macam ya karena virus gitu berarti aman ya jadi nggak apa-apa hujan-hujanan kalau misalnya memang karena kan ada yang lagi galau atau sakit hati pengennya dia tuh menangis gitu nah tapi nggak mau kelihatan dia menangis air matanya tidak terlihat iya biar tetap gagah gitu loh iya ini shower aja iya juga ya beneran lagi kemarah lagi sisa iya agak-agak emo ya iya itu emo banget poninya lempar samping oke next tadi bahas tentang flu dan batuk itu kaitannya dengan hujan-hujanan atau polis udara nah kalau lagi batuk dan pilek nggak boleh minum air dingin ah iya jadi gini gue nggak bagi dua ya antara orang sehat yang minum dingin sama orang yang lagi sakit minum dingin jadi memang pada kondisi ini kadang ini kembali lagi ke kondisi orang masing-masing beda-beda ya tapi memang pada orang yang sedang sakit sedang ada peradangan sometimes dengan adanya air es itu bisa terebut agak mengiritasi jadi emang kan kalau kita batuk pilek kan selera napisnya kan ada radangnya nih meradang dia kan marah-marah dia meradang kan orang kan meradang marah-marah enggak apa bengkak segala macem nah kadang tuh kalau kita kasih dengan air dingin dia bisa menambah iritasi dalam situ tapi untuk orang yang sehat yang memang dia nggak punya hiper sensitif terhadap suhu dingin di jalan napas atau jalan makanan ya itu nggak papa jadi kembali lagi ya namanya orang sakit tenggorokan itu kan seringkali memang karena virus karena bakteri kadang-kadang nah air dingin ini tidak membawa itu kecuali kita memang minum es yang misalnya esnya kotor gitu ya kan ada tuh ya kan suka kita lihat ya ada es-es yang agak jorok gitu ya betul-betul di bawah gitu kan kadang juga dipakai orangnya buat skatingan orangnya di atas enggak pernah dok 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 minum es pakai itu enggak ya pokoknya jorok lagi tuh nah itu kan mungkin ada kumannya iya oke lah bisa tapi kalau selama airnya bersih kemudian ya bisa bilang ya kalau steril mungkin susah ya kalau steril kan bebas kuman banget tapi paling enggak aman lah gitu kondisinya harusnya nggak papa oke kecuali memang ada orang yang memang beberapa tadi yang saya bilang sensitif terhadap suhu dingin itu bisa tuh dia ngerangsang munculnya sih masalah pada jalan napasnya bisa batuk pilak tapi pada orangnya emang dia nggak punya itu semua that's okay nggak papa aman-aman aja berarti ibu-ibu kalau ibu-ibu sebenarnya harus merevisi tegurannya dok ini punya bikin skripsi apa gimana dia punya sampai ada revisinya harus di revisi mau gimana pun karena ibu-ibu konon menegur anaknya kalau batuk anak-anak berapa yang batuknya begitu oh iya iya ini ibunya batuk-batuk lucu kalau gitu oh iya di usap-usap gitu kan S terus S terus nah itu harus direvisi katanya S kotor terus S tidak steril terus iya atau emang keluyuran mulu nih tengah malam anaknya jadi akhirnya imunnya turun kurang tidur bisa aja betul tapi jadi panjang banget itu nasihatnya tapi nggak papa itu mengedukasi anak dari sejak dini iya iya anaknya juga termasuk yang sama saya kasih air dingin air dingin alhamdulillah mereka nggak punya masalah dengan ini jadi saya kasih aja oke nah ngomongin tadi batuk pilak dan juga penyebab-penyebabnya nah sebenarnya ada nggak sih dok tindakan preventif yang justru bisa kita lakukan gitu supaya mencegah daripada batuk pilak ini atau ada nggak sih bagaimana cara kita meriksanya gini tadi kembali lagi kalau kita bicara batuk pilak kan memang paling banyak itu case nya karena yang si tadi infeksi virus berarti artinya apa yang harus dikencangkan adalah imunitas kita oke makanya kenapa ya nggak hidup sehat mas olahraga jelas olahraga itu dia terbukti meningkatkan imunitas jadi orangnya biar nggak gamau sakit dengan syarat jangan berlebihan oke misalnya larinya sampai ke kamerun lucu banget ke kamerun jawa aduh gimana ngurus pisanya terus kemudian apa namanya ya terlalu heboh sampai kurang istirahat itu akan bikin drop gitu kan sama juga makannya jangan sampai kurang yang namanya makan itu jangan cuman mikirin kalori doang cukup apa-apa tapi juga proteinnya cukup apa-apa dan sometimes juga ada beberapa yang kayak misalnya kita rupanya kita kurang vitamin D nih itu kan juga perlu ditambahkan dengan suplementasi nah itu ya mungkin mesti dicek juga vitamin D nya kalau misalnya emang pengen tahu kan oke oke menarik sekali jawaban-jawabannya daripada dokter Dika ini banyak hal yang justru diluruskan ya kembali ke jalan lurus kesehatan gitu ya maksudnya oke itu jalan kesehatan disini nih etor satu ada jalan kesehatan oke jadi tentang masuk angin tentunya ya tadi udah dijalanin sama dokter Dika itu adalah kiasan aja iya awam aja ada gas gas yang ada dalam badan kita itu biar keluar gitu ya dan batuk pilek tadi ya mitasnya tentang konsumsi apa-apa tadi mohon ya itu jadi concern oke dan jangan lupa untuk selalu maintain cek selalu tadi kondisi vitamin D ya dok ya dan juga untuk memerhatikan kondisi imunitas daripada tubuh kita gitu ya oke terimakasih banyak dok buat penjelasannya hari ini mungkin bisa nanti kita lain waktu juga akan obrolin hal-hal yang lain lagi ya pasti tentang mitos fakta yang cukup wadau gitu ya wadidau masyarakat kita oke sahabat Prodia thank you udah simak sampe sini yes jangan lupa saksikan untuk di episode-episode berikutnya topik-topik yang juga akan meluruskan atau mungkin jadi enlightenment buat sahabat Prodia di waktu selanjutnya thank you so much kembali lagi nanti di Prodia Podcast well 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 wellness let's start thank you sahabat Prodia bang terus thank you dadah ya thank you tunggu there yeah thank you so much you a the the Terima kasih.